Intro Astro Tau Tanggerang Merak bersama petugas gabungan kembali melakukan penertiban pelanggaran di Jalan Tau Tanggerang Merak selasa 22 Februari 2021. Pelanggar yang ditindak tegas diantaranya pengembudi bus, penumpang dan pedagang asongan yang naik turun bus di Jalan Tau Tanggerang Merak. Penindakan pelanggaran di Jalan Tau Tanggerang Merak tersebut merupakan bagian dari gerakan Jalan Tau Bebas Hambatan yang digagas oleh Astro Infra yang dilaunching pada penutupan bulan keselamatan dan kesehatan kerja K3 Astro Infra pada selasa 16 Februari 2021. Bekerja sama dengan pihak berwenang yakni Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan dan Badan Pengatur Transportasi Darat BPTD penertiban akan dilaksanakan di seluruh Badan Usaha Jalan Tau, BUJT, Astro Infra hingga akhir Maret 2021. Di lantas Pauda Banten, Kombes Paul Rudi Purnomo menyampaikan bahwa operasi penindakan pelanggaran di Jalan Tau Tanggerang Merak akan dilakukan selama satu bulan. Pihaknya akan menempatkan petugas di titik Jalan Tau Tanggerang Merak yang bocor atau tempat-tempat yang digunakan masyarakat untuk menunggu atau naik turun bus di Jalan Tau Tanggerang Merak. Direktur Teknik dan Operasi PT. Margamandala Sakti Astro Tanggerang Merak Rinaldi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol yang selaras dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. Bahkan di dalamnya juga terdapat sanksi tegas bagi yang melanggar. Dalam pelaksanaannya, Astro Tau Tanggerang Merak menerapkan program 3E yaitu Education, Engineering, dan Enforcement. Pengarahan kepada para pelanggar juga dilakukan oleh petugas Tau. Selain itu, Astro Tau Tanggerang Merak juga melakukan sosialisasi kepada para PO Bus yang biasa mengangkut penumpang di Jalan Tau Tanggerang Merak. Pihak yang mengungkapkan, sejak tahun 2014 melalui program Village Visit, Astro Tau Tanggerang Merak terus melakukan sosialisasi larangan naik turun penumpang di Jalan Tol ke sejumlah desa yang sering dijadikan sebagai lokasi naik turun penumpang di ruas Tau Tanggerang Merak. Kemudian dari segi Engineering, guna meminimalisir masuk ke luarnya pelaku naik turun penumpang dan pedagang asongan di Jalan Tol, Astro Tau Tanggerang Merak terus memperbaiki pagar-pagar yang bolong dan rusak dengan melakukan perkuatan dan peninggian pagar batu, kali, dan pagar kawat berduri serta memasang pagar BRC. Untuk mengurangi keberadaan pedagang, upaya yang dilakukan sekaligus mencegah adanya parkir liar di Jalan Tol Tanggerang Merak. Pihaknya mencoba memasang mobile concrete barrier MCB di sepanjang titik-titik rawan parkir liar di Jalan Tol serta dilengkapi pemasangan rambu-rambu dilarang berhenti. Selain itu, dari segi enforcement, Astro Tau Tanggerang Merak menggelar operasi bersama dengan pihak-pihak berwenang seperti kepolisian, TNI, dan dinas perhubungan yang pelaksanaan apel perdana bersamanya di gelar hari Sunin 22 Februari 2021 di area kantor Gedung Ciujung. Selamat menikmati.